Intro Rusia masih melakukan operasi militer khusus di Ukraina dan kini memasuki hari ke-36. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Rusia mengerahkan pasukannya untuk melakukan serangan besar-besaran di wilayah timur Donbass. Rusia dan Ukraina akan melanjutkan perbincangan damai pada hari Jumat karena Barat mengklaim Putin telah disesatkan oleh para penasehat tentang kegagalan militernya. Berikut rangkuman hari ke-36 invasi Rusia ke Ukraina yang dikutip dari The Guardian pada hari Kamis. Yang pertama, kencetan senjata lokal. Menurut surat kabar Perancis, kencetan senjata lokal memungkinkan warga sipil dievakuasi dari kota Mariupol, Ukraina. Koridor kemanusiaan dari Mariupol ke Zaporizhia melalui pelabuhan Berdians yang dikuasai Rusia akan dibuka mulai 10 pagi. Dua, Rusia akan serang Donbass Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memperingatkan bahwa Rusia mengerahkan pasukannya untuk melakukan serangan besar-besaran di wilayah timur Donbass. Dia mengatakan, Ukraina siap untuk itu dan menambahkan bahwa setiap penarikan pasukan Rusia dari sekitar KIP telah dibaksa oleh perlawanan sengit pasukan Ukraina. Tiga, pembicaraan damai. Rusia dan Ukraina akan melanjutkan pembicaraan damai online pada Jumat 1 April. Seorang wajah senior Ukraina mengatakan, para pemimpin kedua negara, Volodymyr Putin dan Volodymyr Zelensky dapat bertemu segera. Tetapi Kremlin meremehkan harapan akan terobosan awal. Empat, tidak ada kepastian. Presiden Ukraina mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi kepada negara itu pada hari Rabu, bahwa tidak ada kepastian pada pembicaraan hari Selasa. Zelensky mengatakan, dia berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden selama satu jam, dan berterima kasih untuk paket bantuan kemanusiaan baru senilai 1 miliar dolar, dan tambahan 500 juta dolar dalam dukungan anggaran langsung. Lima, Rusia ingkar janji. Penembakan Rusia berlanjut pada hari Rabu 30 Maret, meskipun Moskow mengatakan pada hari Selasa, bahwa mereka akan mengurangi serangannya di sekitar Kiev dan kota utara Shernyhev. Namun laporan yang mengutip Pentagon mengatakan, bahwa pasukan Rusia berjalan menjauh dari pembangkit nuklir Chernobyl. Enam, Putin disesatkan kinerja militer Rusia. Pejabat Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa mengatakan, Putin telah disesatkan atas kinerja militer Rusia. Putin menerima informasi yang salah tentang seberapa baik kinerja Rusia, dan seberapa besar sanksi telah mempengaruhi negara itu. Hal ini karena beberapa dari mereka yang paling dekat dengannya, takut untuk mengatakan yang sebenarnya, menurut pidato yang direncanakan oleh Kepala Dinas Mata-Mata, GCHQ Inggris pada hari Kamis. Terima kasih telah menonton!